Pemirsa Rumah Sakit Umum daerah Sumedang, Jawa Barat mengisolasi dua pasien dalam pengawasan suspek corona di ruang isolasi airborne Wijaya Kusuma. Dua pasien tersebut yakni satu balita dan satu wanita. Dua orang pasien dalam pengawasan atau PDP di isolasi di Rumah Sakit Umum daerah Sumedang, Jawa Barat, Senin pagi. Kedua pasien tersebut di isolasi guna mengantisipasi kontak selama pemeriksaan. Menurut pihak Rumah Sakit, pasien dan keluarga pasien riwayat kontaknya tidak signifikan. Kedua pasien tersebut yakni satu balita dan satu wanita. Dugaan sementara pihak Rumah Sakit, pasien merasa khawatir setelah mengalami gejala mirip corona. Keluarga pasien dalam pengawasan mengaku khawatir karena pasien mengalami demam saat bekerja di pabrik kepemilikan warga Korea di Subang. Kalau misalnya itu memang kita ruang isolasi sudah standar. Kita ruang isolasi dari dulu kita sudah siapkan. Bukan untuk kasus ini saja. Kasus-kasus sebelumnya kan kita sudah terbiasa. Untuk pasien mesin yang lain pun misalnya yang perlu diisolasi sebut TB itu diisolasi. Untuk pasien sendiri usianya berapa? Anda yang dibawah 5 tahun. Anda yang seterpat itu. Itu apa track ini kerja kita? Ya kalau itu mah karena tidak kontak langsung dengan pasien. Sempat ada penjalanan keluar makam? Dari psikologi pasien ada khawatir. Sementara itu guna mengantisipasi dan mencegah penyebaran virus corona, pihak RSUD Sumedang membatasi jumlah penjenguk dan waktu jenguk hingga 2 pekan ke depan. Diki Guntara, Bandung TV Sementara, Bandung TV Sementara, Bandung TV Sementara, Bandung TV Terima kasih.